Pemirsa Kejaksaan Agung menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Aksanul Kosasih, sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G. Aksanul terbukti menerima uang sebesar 40 miliar rupiah. Aksanul langsung ditetapkan sebagai tersangka, sebab terbukti menerima uang sebesar 40 miliar rupiah dari terdakwa kasus korupsi BTS 4G Irwan Hermawan melalui terdakwa Windy Purnama pada 19 Juli 2022. Adapun kasus posisi dukaan tidak di dana korupsi dimaksud adalah bahwa sekitar tanggal 19 Juli 2002 sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Grand Hyatt diduga Saudara Atiu telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari Saudara IH melalui Saudara WP dan SR. Aksanul Kosasi merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dukaan korupsi BTS 4G. Nama Aksanul muncul dalam persidangan 23 Oktober lalu saat jaksa penuntut umum mendalami sosok AQ yang disebut sebagai oknum BPK yang menerima aliran uang korupsi sebesar 40 miliar rupiah. Hal itu dilakukan dengan mencecar terdakwa galumbang menaksi menjuntak dalam persidangan. Kejaksaan Agung pun saat ini masih mendalami apakah dana 40 miliar yang diterima Aksanul hanya mengalir ke kantongi saja atau justru turut mengalir ke BPK. Sementara itu Aksanul langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!